Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bagaimana cara mengaktifkan SPINJAM ya Memakai KTP yang sama Nah disini adalah SPINJAM saya memakai KTP yang sama dengan di akun yang lain ya Kalau akun lain itu menggunakan Shopify Letter di akun 1 Nah di akun 2 memakai akun SPINJAM Dan SPINJAMnya itu disetujui teman-teman ya Tetapi kalau mau aktifkan Shopify Letter di akun ini tidak bisa Karena ID nya sudah terpakai di akun lama Intinya teman-teman kalau mau mengaktifkan SPINJAM Disini bisa langsung memakai KTP yang belum pernah digunakan SPINJAM lainnya ya teman-teman Nah untuk cara mengaktifkannya saya sudah di share di video sebelumnya Kalian klik saja SPINJAM disini Nah setelah muncul disini ada keterangan ya teman-teman Kalau sudah disetujui disini teman-teman Langsung mengaktifkan menggunakan data KTP Yaitu KTP teman-teman ya KTPnya asli sesuai dengan yang ada di KTP kalian Untuk kontak darurat harus nomor baru dan nomor yang belum pernah didaftarkan di SPINJAM lain Terus disini yang kedua buat tipsnya sebagaimana bang Biar disetujui Nah biar SPINJAM ini disetujui Kalian belum pernah pinjam online kemanapun ya Mau itu ke Kredipo mau kemana-mana Yang penting kalian pinjamnya langsung misalkan ke SPINJAM Dan tidak pernah telat bayar ya Seperti itu pasti Kalian langsung disetujui Nah untuk cara aktifasi lebih lengkapnya di video sebelumnya atau di deskripsi sudah ada Nah ini adalah tips tutorial untuk aktifasi dari SPINJAM Jadi KTP yang belum pernah digunakan SPINJAM bisa digunakan di akun SPINJAM lain Seperti itu Terus yang kedua kalian aktifkannya itu setelah fitur semuanya muncul ya Mulai dari Shopee Pie Koin Shopee disini ada Shopee Pie Letter Meskipun ketiga ini tidak diaktifkan Kalian kalau SPINJAM sudah muncul Kalian aktifkan SPINJAM aja itu bakalan diterima ya teman-teman Dengan syarat menggunakan KTP yang masih price belum digunakan di pinjaman lain Kalau pinjam di online bagaimana bang? Nah itu biasanya bisa ya Kalau tidak mogok pembayaran Kalau sudah pinjam ke bang apakah bisa? Biasanya bisa juga kalau tidak nunggak bayarnya ya Yang penting disini kalian aktif belanja Minimal seminggu 3 kali ya Maksimal ya seminggu 4 kali Kalaupun seminggu tidak bisa 3 kali Biasanya saya seminggu 2 kali Itu mau belanja isi pulsa ya teman-teman Isi pulsa ataupun belanja biasa Karena akun saya suka dipakai buat belanja perusahaan ya teman-teman Jadi disini buat Mengaktifkan SPINJAM pasti akan itu diterima 100% Seperti itu Nah untuk limit yang dikasih SPINJAM Pertama mengaktifkan Saya dikasih itu biasanya 1,5 juta ya teman-teman Langsung saya ajukan Nah setelah diajukan dalam jangka waktu sehari langsung diterima teman-teman Dan disini saya sudah menerima pembayaran Itu pembayarannya langsung lewat sini Langsung kalian bisa tarik ke bank BCA Ataupun ke SEA bank ya Kalau saya sendiri ke SEA bank Baru ditransfer ke rekening BCA Jadi gratis biaya transfer Nah untuk cicilan pertama Biasanya 324 itu termasuk bunga teman-teman Bunga per bulan cicilan ya Jadi saya minjam 1,5 juta Diterimanya itu 1,945,000 Jadi ada bunga 30% Pertama Pemotongan ya Kalau bulan kedua Atau cicilan ke satu Sampai cicilan terakhir itu Bunganya tetap ya Di bawah 5% Kalau tidak kena denda Kalaupun misalkan ini Saya akan membayar ya Tanggal 5 Ternyata saya berbayarnya tanggal 6 Nanti akan kena bunga teman-teman ya 5% ya 5% bunganya tiap cicilan Nah kena bunganya itu Dari bulan pertama Bulan kedua Hingga bulan sampai selesai Teman-teman Jadi sangat rugi sekali ya Kalau disini 324 Kena denda 5% Berarti 330-an lebih lah ya Seperti itu Nah untuk mengatasi bunganya Biar tidak nambah Kalian harus bayar tepat waktu ya Tanggal 5 Jadi sebelum tanggal 5 juga Kalian bisa langsung bayar Biar nanti cicilannya lancar Dan bunga yang dikenakan Biasanya hanya 0 Hanya 1% Maaf ya Hanya 1% Nah 1% ini berlaku Buat bulan berikutnya ya Sampai selesai Ini saya Nanti dikasih tenornya Berapa bulan bang Kalau pertama di ACC Dikasih tenornya itu 3 bulan Sampai 6 bulan ya Teman-teman Pinjamnya itu Saya dikasih limit Disini bisa kalian lihat Limitnya 1.5 juta ya Ini akun yang baru teman-teman Cuma aktif belanja saja Dan saya tidak mengatipkan Shopee Payletter Kalian bisa lihat disini Shopee Payletternya Rata-rata tidak diterima ya Karena biasanya tidak aktif belanja Serta kalian belanjanya kurang banyak Serta tidak aktif membuka Aplikasi Shopee Selain itu Kalian punya catatan Mogok pembayaran Biasanya Shopee Payletter Jadi ditolak Seperti itu Nah kalau saya aktifkan disini Untuk Shopee Payletter Untuk Shopee Payletter ini Tidak bisa Karena sudah digunakan Di akun lain ya Teman-teman Kalau misalkan Ini mau diaktifkan Nanti Disuruh verifikasi Menggunakan nomor Yaitu nomor Yang didaftarkan di akun ini Sedangkan KTPnya sudah dipakai Di akun lain Maka Shopee Pay Tidak bakalan bisa diaktifkan Dengan KTP yang Lama Yang sudah dipakai Jadi Shopee Payletter Kalau bisa Itu Harus KTPnya sama Dengan Shopee Espinjam Jadi kalian Waktu bayar Bisa menggunakan Shopee Pay Dan Shopee Payletternya Aman ya Teman-teman Seperti itu Nah itulah Berapa tips Untuk mengaktifkan Espinjam Teman-teman Saya ulangi lagi Yang pertama Kalian belanja Minimal Seminggu 2-3 kali Terus Yang ketiga Yang kedua Disini Fiturnya Nanti Kalau sering belanja Bakalan ada muncul Shopee Pay Koin Shopee Shopee Payletter Dan Shopee Pinjam Nah setelah Shopee Pinjam Trik selanjutnya Itu Mengaktifkan Shopee Pinjam Jangan mengaktifkan Shopee Payletter Dulu ya Nanti Bakalan diterima Espinjamnya Seperti itu Nah disini Trik selanjutnya Kalian Isi Shopee Pay Saldo Shopee Pay Kalau rajin Kalau aktif Kalau tidak aktif Biasanya Kita Pembayaran Bisa menggunakan Shopee Pay Misalkan sini Pembayaran Transfer Pembayaran Seperti ini Jadi ada Saldo Bekas promo Kita Transferkan Ke akun lain Seperti itu Buat belanja itu Enggak melihat Harga ya Teman-teman Jadi Di Shopee Pay Atau Shopee Pinjam Itu Yang penting Kalian belanja Sudah syarat aktif Untuk mendapatkan fitur Dari Shopee Pay Latter Sama Espinjam Seperti itu Teman-teman Disini Akunnya Emang baru Ya Teman-teman Akunnya Baru Disini Saya sudah Belanja Beberapa Waktu Lalu Dan Alhamdulillah Diterima Espinjam Nah Untuk Pencairannya Biasanya Saya Itu Menggunakan Sibang Kalian Masukkan Sibang Dari Akun Kalian Tautkan Ke Sibang Nah Seperti itu Kalau Sibang Sudah Aktif Nanti Isi Dari Sibang Ini Harus Sesuai KTP Biar Tidak Ribet Disini Sudah Ada Nomor Kening Nah Untuk Sibang Kalian Klik Iklan Biar Dapat Saldo Seperti itu Klik Iklannya Di Sopi Nah Disini Saya Sudah Mendapatkan Transferan Dari Espinjam Dari Espinjam Buka Aplikasi Sibang Ada Tulisan Nah Kalian Instal Aplikasi Sibang Masukkan Atau Lengkapi Data Sesuai Dengan KTP Kalian Nanti Espinjam Espinjam Langsung Cair Dalam Jangka Waktu Sehari Nah Ini Cairnya 1.485.000 Potongannya Sangat Besar 30% Kalau Pencairan Ini Minjam 1.500.000 Cairnya 1.485.000 Nah Seperti itu Kalau sudah Cair Dari Espinjam Yang Ditransfer Oleh Sopi Masuk Masuk Rekening Si bank Seperti ini Langsung Kita Transfer Ke Bank Lokal Disini Ada Negatif 1.000.000 Jadi Semuanya Bisa Transfer Lewat Bank Lokal Nah Lewat Bank Lokal Ini Biasanya Gratis Untuk Transfer Disini Sudah Ada Pencarian Dana Espinjam Kepada Bank Nah Jamnya Sudah Ada Tanpa Bunga Jadi Seperti itu Tanpa Bunga Nah Itu Tips Untuk Aktifasi Sopi Pinjam Biar Tidak Salah Disini Sudah Ada Kalau Mau Buka Si Bank Nanti Kalian Tautkan Ke Sopi Seperti Itu Nah Cara Buka Si Bank Kalian Disini Kan Ada Menu Ya Ada Menu Seperti Ini Menu Beranda Sopi Biasanya Disini Ada Iklan Ya Aktifkan Si Bank Dapat Cashback Biasanya Atau Dapat Saldo 50 Sampai 100 Ribu Mungkin Eventnya Sudah Sudah Ada Kalian Bisa Disini Lihat Semua Nah Disini Ada Promosi COD Passion Sopi Pater Keuangan Sopi Pes Sekitar Mu Transfer Nah Disini Juga Ada Sopi Video Ya Buat Menghasilkan Uang Juga Biasanya Biasanya Sibang Muncul Disini Ya Teman Di Beranda Beranda Ini Nah Aktifkan Sibang Dan Dapat Saldo Ya Seperti Itu Kalau Misalkan Teman Disini Tidak Muncul Biasanya Di Beranda Ya Nah Disini Sopi Pai Sekitar Mu Langsung Masuk Ke Saya Nah Kalau Sudah Masuk Ke Saya Disini Biasanya Ada Sibang Tulisan Ya Seperti Ini Aktifkan Sibang Dan Dapat Saldo Sekian Gitu Ya Mungkin Itu Iklannya Seperti Itu Atau Langsung Ke Promo Ya Biasanya Sudah Ada Untuk Member Sopi Member Itu Bebas Ya Mau Member Gold Ataupun Member Silver Nanti Juga Insya Lalu Bakalan Diterima Teman Temannya Oke Itu Teman Teman Rincian Buat Aktifasi Spinjam Syarat Dan Caranya Biar Kalian Tidak Salah Dan Gratis Biar Transfer Pencairan Ya Untuk Bunga Dan Tendor Nanti Kita Akan Membahas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh